Kemudian, pulang-pulang, keporak, bagian tubuh, dan kelahan-lahan. Direkturat Reserse Tindak Pidana Khusus Polda Aceh menangkap dua orang tersangka kasus kepemilikan kulit harimau Sumatera. Keduanya ditangkap di kecamatan Perelak, Aceh Timur pada Jumat 19 Januari lalu saat hendak menjual kulit harimau. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Kombes Paul Winardi di Banda Aceh, Senin 22 Januari mengatakan, Kedua tersangka yakni KDI, 48 tahun, seorang pegawai negeri sipil di kantor Camat Serbaja di Aceh Timur, berperan sebagai perantara dengan pemburu dan mencari calon pembeli, serta MHB, 24 tahun, anak kandung KDI, berperan sebagai sopir. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu lembar kulit harimau berjenis kelamin jantan dengan panjang 2,6 meter yang diperkirakan berusia 12 tahun, lengkap dengan organ tubuh lain seperti tulang dan tengkorak, serta satu unit mobil yang digunakan pelaku. Kalau dari pengakuan baru kali pertama, tapi kita tidak percaya begitu saja, kita lagi dalami semua lengkap, mulai dari jaringannya, alat komunikasinya sudah kita dapatkan. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam dijerat dengan pasal 21 ayat 2 huruf B, Yungto pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, Yungto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Banda Aceh-Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!